Untuk episode kali ini ya, kenapa aku tuh excited banget hari ini Karena kebetulan juga tamu spesialnya ada Kak Manda dari Banteng Muda Indonesia Hai, Jom Manda Halo, selama perjalanan aku di Banteng Muda Indonesia Banteng Muda Indonesia tuh mensupport sekali gitu kan Kayak untuk anak muda yang mau terjun di politik Dan dia ternyata bisa mengangkat gitu Mengangkat kayak anak muda yang memang punya aspirasi apa, gagasan apa Nah itu diwadahi banget sama Banteng Muda Indonesia Oh ternyata banyak ya lapisan masyarakat nggak gitu-gitu aja Mungkin karena memang terbiasa ada di dunia entrepreneur Dan yang aku lihat cuma seputaran itu aja gitu Hai, Bung Nanjung kembali lagi dalam podcast Muda Berjuang Persembahan dari Banteng Muda Indonesia Senang sekali saya Priscilla yang menjadi host untuk episode kali ini ya Kenapa aku tuh excited banget hari ini Karena kebetulan juga tamu spesialnya ada temen aku Dia adalah Kak Manda dari Banteng Muda Indonesia Hai, Jom Manda Halo, halo apa kabar Cila? Ya begini-begini aja hidup loh Senang dong, excited Happy ya, happy Apalagi kita juga kenal udah cukup lama ya Bung Manda ya Mungkin banyak sekali cerita-cerita yang tidak perlu disebar luaskan disini ya Oh jangan, jangan, jangan Dari percintaan, cerita juga ke Kamanda Ah, benar Konsultasi bisnis ke Kamanda Aduh, aduh, aduh Kenapa? Karena dia multi-talenta guys Ya, aku kasih tau nih ya Kamanda itu sangat terkenal ya Dengan orang yang sangat-sangat kreatif Terbukti dari apa? Ini hasil desainnya dia Anda lihat semua disini Ini dia yang ngedesain guys Bukan saya Untung dipercayakan sama Banting Muda Indonesia Untuk mendesain podcastnya Nanti kita tanya-tanya lagi ya Gimana kamu bisa mengkonsepkan si podcast ini desainnya Dan selain juga bergerak di bidang industri kreatif, interior design Jadi consultant interior designer ya Yes, betul Kamanda ini juga dulunya Uh, Amanda Putri Indonesia Lama ya, itu waktu masih belum menikah Eh, masa udah menikah ya? Sudah dong Soal-soal nanya Sudah dong Guys, gak boleh ya Gak boleh dikontak-kontak Udah ada yang merau ya Oke, Kamanda dia juga Dulunya juga mengikuti Pajan ya Putri Indonesia Regional betul ya Regional di Yogyakarta Terus juga Kamanda ini Entrepreneur Ya, entrepreneur di bidang beauty Betul? Yes UMKM ya UMKM di bidang beauty industry Apa tuh kak? Maksudnya makeup kah? Gak, aku lebih ke personal care Dan sekarang juga lagi buat satu produk perfume Oke, perfume Wow Perfumenya itu untuk pribadi atau mungkin perfume ruangan atau gimana? Both Both Jadi ada perfumery untuk perfume sama room spray lah Oke Banyak banget kegiatannya Kalau boleh dijabarin dalam 24 jam itu Jadi gimana pagi-pagi bangun untuk anak dulu? Udah pasti Jam 6 sampai jam 9 itu adalah jamnya untuk anak-anak Tidak boleh diganggu bukan? Tidak boleh diganggu bukan? Oke Nah, di atas jam 9 barulah kerja Sampai jam 5 Jam 5 sore? Jam 5 sore Apa 5 pagi? Jangan dong Biasanya kan kalau entrepreneur gak tidur ya guys Kayak 5 pagi udah bangun biasanya Oh, 5 pagi udah bangun Oke-oke, aku bakal banyak banget sih tanya-tanya Karena juga aku denger juga ke Manda ini juga aktif banget di politik ya Nanti kita akan tanya-tanya lagi lebih detail Karena mungkin banyak disini anak-anak muda yang kayak Aduh, enggak deh gue masuk politik Gue udah sibuk Ya, gue udah banyak banget kerjaan gue gak mau I have no time Nanti mungkin ke Manda Bung Manda Eh, Bung kok? Bung ya? Jeng Dong Bung Aduh, enggak Kok apa? Seperti laki-laki disini Enggak Kamu tuh semangatnya tuh luar biasa ya Seperti Bung Ya, Bung Sorry nih Aku tuh masih agak sudah membedakan mana sebagai narasumber dan juga teman Karena kita juga kalau ngomong berdua tuh udah cablek aja ya Nah, Jeng Manda Aku mau nanya pertanyaan pertama nih ya Bagaimana nih Kak Manda awalnya Jeng Manda ini terjun ke industri kreatif Karena kan kalau misalnya aku lihat ya dari desain-desainnya Nah, Kak Manda nih kayaknya sekolahnya di bidang art ya? Enggak Jadi gini Kalau untuk sekolah aku tuh basicnya sebenarnya marketing communication Marketing communication Ya, tapi setelah itu aku kayaknya memang dari awal passion aku memang di scope kreatif gitu Karena memang aku lebih suka mengutarakan ide-ide kreatif Kalau misalnya di kuliah gitu scope aku tuh ada di kreatif side gitu sebenarnya Nah, terus aku ambil apa namanya short course lah untuk di interiornya Karena memang ternyata oh di interior aku ada passion juga di situ gitu Tapi kalau misalnya ditarik garis ke belakang Aku tuh sebenarnya udah banyak merambah beberapa industri Karena kan yang namanya anak muda aku selagi muda kita coba semua Kita coba semua sampai kamu menemukan oh ini ternyata the right pekerjaan yang memang untuk dikerjakan gitu Nah, aku tuh dulu awalnya juga jadi di media Sempat di media juga Terus aku pernah kerja di modeling agency juga sebenarnya Sebagai apa? Scouting model untuk dari luar gitu Jadi memang yang scouting model-model untuk masuk ke Indo itu aku Itu aku juga pernah Jadi memang Kenapa tidak pernah menefon aku untuk jadi model sih? Kamu kurang boleh Oh iya iya Oke Gak gak? International model soalnya International model ya Iya, jadi untuk di fashion aku sudah Apa namanya Sudah pernah bergerak di industri fashion juga gitu kan Terus sempat udah buat brand fashion juga gitu kan Baju? Baju itu di tahun 2015 gitu ya 2015 Aku dibuat brand baju Terus sambil meranah ke industri home living dan interior design itu Jadi memang berbarengan Tapi ternyata Oh fashionku lebih di interior design lah gitu Jadi memang Ya namanya pebisnis itu ada ups and down-nya Dan selama aku menjalani ini pun juga kayak Ya Ya bisnis kan profit Profit minded gitu kan Jadi yang mana yang profit minded Ya itu yang aku kerjakan Dan ternyata memang di industri interior design ini Aku Cukup Profitable lah disitu Nah kedua pun Aku juga sempat buat di beauty industry itu Bersama memang aku ada partner ku juga gitu kan Yang memang sebenarnya dia lebih Punya skill set untuk di beauty industry Dan itu pun juga Apa namanya Di beauty industry Dan itu pun juga Ya aku bekerja sama lah Pertama partner ku gitu Oke Jadi memang sebenarnya Mencari jati diri di awal dulu ya Iya Fashionnya kemana sih Kemana sih gitu Ada mungkin orang-orang yang terlahir Dia udah tau dari awal Sukanya A Dilanjutin Terus sampai jadi profesi Tapi kalau kamanda ini Dia memang nyoba-nyobain semuanya Tapi kebetulan industri nya ya Kreatif industri ya Tetap Itu ya kalau misalnya ngeliat interior designer Terus Di bidang beauty industry pun Aku skopnya tetap Visual design Itu semua yang mengerjakan Memang aku gitu kan Jadi Gak jauh-jauh dari situ Karena kreatif industri kan Sebenarnya Apa ya Gimana caranya membuat Sesuatu yang kreatif gitu Disalurkan yang kreatifnya Itu aja sih Oke Kamu kalau misalkan Kayak ngedesain sebuah Interior untuk rumah dan lain Maksudnya apa ya Istilahnya mendesain Even kayak produksi Si perfume itu Pasti kamu juga ada aspek lingkungan Yang harus jadi Salah satu concern terbesar gak sih Dalam membuat sebuah produk Atau mendesain Bahkan di rumah pun gitu ya Bagaimana sih caranya Menciptakan rumahnya eco-friendly Dan lain-lain gitu Kan apalagi lagi Sekarang lagi ngetrend banget Sama isu lingkungan Dan menurut aku bagus ya Banyak banget sekarang Trend anak muda Yang memang mereka Mengutamakan isu lingkungan Di segala bidung Bidung Bidang Industri kreatif Atau mungkin Di bisnisnya Dan lain-lain Kamu sendiri gimana Untuk melihat Yes Memang dari awal Aku Memang sudah sangat concern Terhadap Lingkungan itu sendiri That's why Kayak si Dari brand baju aku Dari brand perfume Beauty industry aku ya Di beauty juga gitu Sampai si interior ini Aku sangat Mengedepankan Aspek Lingkungan Tapi kan Tapi kan Gini Kalau misalnya Kita ngobrolin Tentang Apa ya Green economy Gitu kan Ya itu kan Kayak transisi energi Terus misalnya Gimana caranya Mereduce Carbon Carbon dioksida Untuk Tidak Tidak Hard box Itu aku kurangi sama sekali Karena apa Itu Ya gimana sih Kalau kita udah buka Satu produk Boxnya kita buang Dan itu menjadi waste Kan Nah itu Itu menjadi salah satu concern juga Lalu dari segi Produknya Itu aku Mengedepankan Natural Product Ingredientsnya Ingredientsnya Dari pemilihan botol Packagingnya pun Aku memilih yang memang Bisa di Recyclable Gitu Jadi Itu sudah aku pikirkan Dari pertama kali Aku develop business Nah kalau untuk di interior Memang Interior itu kan Sangat Apa ya Berhubungan dengan Kayu Dan itu kan Sebenarnya Ini ya Apa Bisa dibilang Mem Ini Pohon gitu loh Nah Aku Kadang Menggunakan Product substitute Mulai sekarang Product substitute Itu sudah banyak Karena memang Sustainability In furniture itu Juga Sedang kita Di Di organisasi Aku yang furniture Itu juga sedang kita Kita godok Bersama lah Bersama lah Gimana caranya kita tetap Yang memang concern Terhadap lingkungan Itu Bisa kita tetap Jalankan Jadi Misalnya aku Untuk stone Kayak marble Marble itu kan Sebenarnya stone alami kan Gimana caranya Sekarang sudah mulai Banyak berdatangan Apa ya Tiles Yang menyerupai Dengan marble Jadi aku tidak perlu Menggunakan marble Asli Gitu Jadi product Substitute itu Juga sudah mulai Banyak di furniture Jadi Itu juga Menjadi opsi aku Untuk Menawarkan kepada Clients Kepada customer Untuk menjadi Lebih eco-friendly Nah ini namanya Pejual lingkungan Tapi memang Sesuai bidangnya Aja Kalau dia Dia bisa Dari kreatif Industri Dari istilahnya Pekerjaannya Sebagai interior designer Bisa kok kita Tetap peduli Dengan lingkungan Mungkin Beda-beda Ada yang menjadi Aktivis lingkungan Yang memang Salud banget Mereka memperjuangkannya Luar bisa sekali Ada juga Mungkin dari segi Bidang kreatif Industri Kalau bilang Ah gak bisa lah Kita melihat lingkungan Memperkenalkan lingkungan Gak bisa Ini kan kreatif Gak juga Buktinya bisa Ada juga tadi Namanya Product substitution Itu juga bisa ditawarkan Karena sebenarnya Kalau interior designer Tergantung klien Iya benar Kalau tadi kamu Beauty Kamu bisa produksi sendiri It's your own decision Kayak kebetulan kamu Tapi kalau interior design Itu dari klien Jadi kita bisa Menawarkan Menawarkan opsi Seperti itu Itu aja udah makan Waktu banyak ya Jadi interior designer Terus juga entrepreneur Seorang ibu Kalau peduli dengan Kesehatan Menjaga kesehatan Gimana caranya Aku memang Sebenarnya Kalau jaga kesehatan Dari awal pun Memang udah Udah build Itu ya Karena itu kan Investment untuk ke depan ya Ya rajin banget Olahraga guys Gak tau lagi Gimana cara ngatur Waktunya Gak tapi sekarang Ini lagi susah Di olahraga nih Beneran deh Ini kalau mulai jujur Lagi susah banget Olahraga aku udah Dua bulan gak ngegym Jadi memang Tapi memang harus Tetap jaga makanan Gitu kan Karena dari Aktivitas yang padat ini Kalau misalnya Gak diimbangin Sama makanan yang Bergizi Atau sehat Tetap gampang capek Gitu Jadi aku pun Ya Kalau menjaga kesehatan Itu ya Cutting sugar sih Kalau aku Kayak gitu-gitu Salah satunya Bukan hanya Peduli dengan lingkungan Dunia ini Tapi jangan lupa Peduli juga Sama diri sendiri Kalau sakit Udah gak bisa produktif Tapi aku seneng banget Karena mendengar suaramu Sudah kembali Udah Congratulations Iya kemarin Podcast-podcast yang sebelumnya Surah aku hilang Jadi aku tuh Minta maaf Tapi yang sekarang sih Sudah balik Nah itu dia Kenapa sih kak Waktu itu kak Jadi memang aku tuh punya Jadi kemarin tuh kaget juga Gitu kan Karena kan aku kan Sudah hidup sehat nih Terus ternyata Mungkin apa Karena aktivitas yang padat Aku jadinya Kayak Ya adalah Pastikan Stressnya itu kan Sebenarnya ada Itu gak mesti Apa maksudnya Gak bisa dipungkiri juga Gitu kan Dan ternyata Kemarin kedapatan Ada kista Di tiroid Gitu Terus kayak Itu agak ngedrop Gila aku udah invest Sehat Ternyata tetap aja Juga sakit Gitu Jadi Ya aku ada pengangkatan kistala Tapi alhamdulillah sih Sekarang baik-baik aja Karena sempet suara kamu Hilang Gon Bener-bener Bener-bener Itu dia Tapi tetap loh ya Ini orang ya Udah dari Entrepreneur Ibu Terus juga Yang aku tahu kan Waktu itu Memang fokus banget Olahraga juga Sekarang Terjun di Politik Politik Which is gimana ya Wih Bahas aku Which is gimana ya Cangsel ya Aku Aku proud Menjadi anak tangsel Oh Tangsel Yeay Nah Wih Bahas-bahas tangsel Agak-agak Gimana nih Gimana-gimana Aku agak tergerak nih Tergerak nih gitu ya Kenapa sekarang Akhirnya memutuskan Pertama bergabung Dari Banteng Muda Indonesia Kalau gak salah Memang kamu awal Terjun di politik itu Dari Banteng Muda Indonesia Betul gak Iya benar Ceritain gimana sih Kamu bisa awalnya Tergerak gitu ya Dengan berbagai kesibukan Dan aku tahu Kamu juga Moms of two right Iya Dua Dua anak Luar biasa You akhirnya memutuskan Untuk terjun ke politik Apalagi kan industri kreatif Kamu udah megang banget Dari your background Terus juga profesi Gitu ya Lingkungan Gitu orang-orangnya Gitu Karena Suami juga pekerja seni kan ya Kenapa akhirnya Politik Kenapa akhirnya Politik Mungkin awal mulanya Aku tuh Apa namanya Sebenernya tuh Aku tuh udah suka sebenernya Terjun di politik Oh ya Sebenernya Karena dulu pas awal Mau pemilihan Apa namanya Masuk kuliah Di situ aku sebenernya Mau masuk hukum Oh Sebenernya mau masuk hukum Terus Sempat juga mau Ngambil di ilmu politik Gitu kan Tapi Waktu itu Udah sampai depan UI Sama UI disuruh putar balik Karena Gak diterima Kok sama Gak Gak Tapi Aku mau ngambil Ranah hukum Cuman memang Dari Orang tua Khususnya Papa sih Sebenernya Kayak Agak skeptis lah Namanya ya Papa Kamu tuh anak perempuan Nanti kalau jadi lawyer Pulangnya pagi Lalalala Gitu kan Terus aku Ya udah rumpa Terus aku apa Ya udah kamu kan Ini juga di Fashion Dari awal Gitu kan Ya udah Kamu Apa namanya Gak usah Jangan ambil Di Udah ya udah Aku akhirnya Ambil di Marketing Communication Sebenernya Basic Untuk Bachelor Negeri aku Gitu kan Sorry aku potong Jadi maksudnya Waktu itu memang Masuknya hukum Tapi sebenernya Nanti ke depannya Dari hukum itu Mau terjun ke politik Sebenernya Emang Udah ada Jadi Jadi lawyer Tapi Interesnya Jadi lawyer Si sebenernya Tapi Itu udah Interes Aku di politik Sebenernya Gitu Cuman Memang dari Ya orang tua Waktu itu Emang gak Terlalu support Gitu kan Cuman Pas kemarin Kenapa aku bergabung Ke Banting Indonesia Dan makanya Pas ditanya Man mau gak Gabung ke Banting Muda Indonesia Oh mau deh Gitu kan Karena Terus Apa namanya Ya waktu itu Papakku udah Kamu ngapain Masuk politik Udah mulai Takut lah Gitu kan Cuman Ternyata Selama perjalanan aku Di Banting Muda Indonesia Banting Muda Indonesia Itu mensupport Sekali Gitu kan Kayak untuk Anak muda Yang mau terjun di politik Dan dia ternyata Bisa Bisa Mengangkat Gitu Mengangkat Kayak anak muda Yang emang punya Aspirasi Apa Gagasan Apa Nah itu Diwadahi banget Sama Banting Muda Indonesia Karena yang aku lihat ya Maksudnya kan kita kebetulan Masuk di Banting Indonesia Banting Muda Indonesia Itu kan barengan ya Kita satu batch Yes Benar Seterangkatan guys Ya kan Yang aku ngelihat pada saat Kita terjun di Banting Muda Indonesia Itu tuh sebenarnya Mengkampanyekan politik itu In a fun way Yes Ya kan Dan apalagi Dengan background yang kreatif Itu sendiri Itu sangat digunakan ya Iya Di Banting Muda Indonesia ini Ya kita bisa lihat lah Di Banting Muda Indonesia Program-programnya pun juga kan Kelihatan Kayak kemarin kan sama Index AK Kita kolaborasi Maksudnya Banting Muda Indonesia itu Meng-grab kreatif industry juga E-sport pun Walaupun dia sport ya Tapi kita kemasnya Dalam ya kreatif juga Kreatif juga gitu Jadi ya Nggak ada Ah ini Ini politik nih Gitu Pasti Orang Apalagi Apalagi Nak mikirnya Kotor nih Apalagi Kita bisa merubah Dari Banting Muda Indonesia itu Bisa merubah persepsi itu Terus waktu itu Kita juga ada Sebuah acara Dimana ada fashion show Ya ini yang ajarin fashion show Jadi kamu dari segala aspek Sangat Di periode saat ini Dipergunakan semua ya Ya mungkin Aku kan dari generasi Millennials ya Jadi ya Itu bisa Berkontribusi lah Jadinya aku kan Ada kontribusinya gitu kan Kamu umurnya millennial Sekalaku sih genzi Oh iya Emang sih kamu masih lucu-lucu gitu Lagi gemes-gemesnya ya Oke Jadi memang Sebenernya politik itu Bukan apa ya Istilahnya Nggak sekaku itu kok gitu Nggak sekaku itu Kreatif kak Manda ini Bu Jeng Manda ini Backgroundnya dari Pernah jadi seorang model juga Terus juga dia Inter designer Terus juga Entrepreneur di beauty Semuanya bisa dikerahkan ya Semua yang dia miliki Untuk terjun di politik juga Di Banteng Muda Indonesia Dan terbukti banget Banyak banget karya-karya Dari kamanda itu Ya salah satunya Ini yang anda saksikan ya kan Ini tentunya Dipersembahkan untuk Banteng Muda Indonesia Oke Nah Kalau ngomongin masuk lagi nih Fokus ke Politik gitu ya Kamanda ini Kalau boleh Berserita kan Kita gabung di Banteng Muda Indonesia Itu baru ya Barulah aku Kita baru kira-kira sekitar Dua tahun yang lalu ya Hampir ya dua tahun ya Nah sekarang akhirnya Memberanikan diri Jeng 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 Posternya ada Dimana-mana Ayo di mana Di mana Kan aku warga Tangso Oh iya Di media sosial Eh gak boleh Eh gak boleh ya Gak tak aja kan nih nih Spill-spill gitu ya Akhirnya oke Dari Banteng Muda Indonesia Dua tahun gitu ya Langsung memberanikan diri Untuk mewakili Suara masyarakat Dari Daerah mana? Tanggerang Selatan Pondok Aren Pondok Aren Pondok Aren Ya beda lagi daerah Mako Tapi gak apa-apa Kita sama Tangsel Akhirnya gimana Akhirnya bisa Oke gue mau maju deh Go Ya itu tadi Sebagai anak muda Aku tuh melihat Kayak beberapa Gen Z Beberapa gen Z itu tuh Mereka outspoken kan Di dalam social media Terhadap Social issues gitu Ada yang jadi feminist Ada yang jadi Apa Aktivis lingkungan gitu kan Nah Aku merasa Kenapa sih Lo cuman Berkor-kor Di social media gitu That's why aku kayak Yaudah Kalau lo memang punya Aspirasi Lo punya Apa ya Gagasan Yang memang Mau lo rubah Di terhadap Apa namanya Terhadap Indonesia gitu Ya kontribusi gitu Ayo join Nah kenapa Aku memberanikan diri itu Karena memang Ada beberapa Aspirasi Yang memang Perlu diperjuangkan Untuk Merubah Indonesia Menjadi lebih maju Jadi Itulah Aku tergerak tuh Kayak Aduh nih Para Dulu tuh bilangnya Apa sih Social Gen Z itu Ya aktivis gen Z gitu Tunggu Aduh kenapa sih Di social media aja Lo kalau mau ini Lo terjun langsung dong Ke dalam politik Lo bergabung Ke dalam politik Lo Memberikan kontribusi Buat negara gitu Karena kalau misalnya Gak ada Yang generasi mudanya Ini apa Siapa yang mau melanjutkan Apalagi kadang-kadang Juga bilangnya Ah Malus Ah Bosen Ikut politik Bahasi Gitu kan Kita terjun Kita bikin politik itu Gak negatif Gak negatif Benar Dengan cara kita Dengan cara Misalkan aku Sebagai seorang MC Gimana caranya sih Kita bisa terjun Ya kan Salah satunya bisa dikerahkan Menjadi host podcast ini Kita lihat Politik Gak Semuanya kaku Tapi bisa dibikin fun Oke Tadi kita udah tanya-tanya juga Seputar kenapa sih Jeng Manda ini tertarik Untuk masuk ke Banteng Muda Indonesia Politik Nah terus juga tadi Sudah mendeklarasikan Cailah Kalau betul Ya Jeng Manda ini adalah Calon Legislatif Untuk daerah pemilih Tanggerang Selatan Di Pondok Aren Dan Pondok Aren Kita untuk memilih Seorang calon pemimpin Pasti kita pengen tahu juga nih Program kerjanya Gagasannya Sudah siap Sudah siap Sudah dong Sudah siap dong Ya dong Justru kan ini saat yang tepat Untuk Jeng Manda sendiri ya Untuk kasih tahu ke orang-orang Apa sih yang mau dibawa Nah apa aja sih kak Dan kenapa kita harus Milih kamu sebagai Warga Tangsel Pondok Aren Haduh meyakinkan suaranya Jadi gini Kalau misalnya dari aku Satu sih udah pasti UMKM Karena memang itu sebenarnya Adalah basic aku Aku punya bisnis Yang memang ranahnya Masih di UMKM Terpercaya Teruji Lalu kedua Mewadahi gimana sih Anak muda ini Bisa terus berkarya Di kreatif industri Yang nanti nyambungnya Akan Ya kreatif industri itu kan Sebenarnya Menciptakan banyak lapangan Pekerjaan baru Kayak sekarang fashion stylist Itu juga Bermunculan Terus makeup artis Animasi Zaman dulu Mana ada sih Kalau misalnya kita lihat Apa namanya Dunia perfilman Untuk makeup artis animasi Khusus Khusus itu Itu gak ada Dan itu Menciptakan lapangan Pekerjaan baru Nah yang ketiga Sebenarnya Aku Ingin menciptakan Tanggerang Selatan Khususnya Pondok Aren Karena kita tahu Kayak kemarin Dari Banyak berita Tangerang Selatan Tangerang lah Khususnya kota Tangerang Itu Memberikan Apa namanya Kontribusi polusi Iya kan Kontribusi polusi Yang tinggi Gitu kan Nah aku Gimana caranya Menciptakan Apa ya Green economy Dan Apa Membentuk taman-taman hijau Yang lebih banyak Di Daerah Tangerang Selatan Khusususnya Pondok Aren Jadi lingkungannya Aku juga tetap ada Disitu Oke Jadi sebenarnya Dari tiga aspek tersebut Itu kan beda-beda ya Kak ya Apa yang paling jadi prioritas Pada saat kakak terpilih nanti Yang jadi prioritas aku Khususnya sih Di UMKM UMKM Lakukan itu Oke Yang pasti ya Satu tadi penyuluhan Gimana caranya Kita udah tau nih Ada teknologi yang support Untuk UMKM Dan kalian nih Yang mau terjun ke dalam UMKM Itu udah lebih mudah Udah lebih mudah Untuk kalian berjualan Kalian bisa berjualan dari rumah Even Even kayak ada beberapa temenku Yang punya UMKM pun Dia gak punya kantor Gitu kan Jadi dia cuma Memang kerja dari rumah Dia Menggunakan teknologi E-commerce Dan ternyata Itu juga bisa membantu Home economics lah Gitu sebenarnya Oke Itu sih Oke Nah kak Kamu nih Ini kita jujuran aja ya Sebagai politisi muda Itu pasti ada kendalanya satu Ditambah Masih tidak bisa dipungkiri Bahwa perempuan pun Juga mengalami banyak kendala Ya kan Nah Apa sih kendala Yang selama ini Kamu jalani hadapi Sebagai politisi muda Kendala ya Karena mungkin Memang masih banyak Apa ya Lack of Pengalaman lah Dari segi Bertemu dengan masyarakat Karena aku memang Sudah beberapa kali turun Gitu kan Turun langsung Sebelum mengajukan Aku Menjadi calon legislatif Itu aku juga Mencoba untuk turun Gitu Dan ternyata Disitu hati aku tergerak Gitu Aku pas lihat Oh ternyata banyak ya Lapisan masyarakat Gitu-gitu aja Mungkin karena memang terbiasa Ada di dunia entrepreneur Dan Yang aku lihat Cuman Seputaran itu aja Gitu Dan pas waktu sebelum Aku mencalonkan Aku Mencoba untuk terjun Ke bawah Aku Ini Ternyata banyak ya Lapisan masyarakat Yang memang belum pernah Aku lihat Dan disitulah Hatiku tergerak Untuk aku maju Menjadi calon legislatif Banyak lapisan masyarakat Yang memang masih Perlu dibantu Gitu Kalau misalnya Aku melihat ya Tadi dari program Kerja kakak sendiri Untuk istilahnya Membuat taman Itu kan untuk Menciptakan lingkungan Yang lebih sejahteral Untuk masyarakat Itu pasti kan Pasti banyak kendala juga ya kak Untuk mewujudkan itu Bagaimana caranya Kakak nanti menghadapi Kendala pada saat Insyaallah gitu Terpilih gitu Cara menanggapi Banyak sekali mungkin dari Tekanan A, B, C Apakah sudah siap? Harus siap ya Kayak gitu Karena tekanan Tekanan pasti datang Dari mana aja Gak cuman gaya di politik Maksudnya Dalam pekerjaan Di bisnis pun Tekanan dari kanan kiri Juga ada Tapi gimana caranya Control yourself Control your emotion Terus yang pasti Mental health itu Juga harus Dijaga gitu Gimana caranya Dari tekanan itu Jangan menjadi Apa? Mbatan ya? Iya Mbatan Oke Jadi sudah siap ya Kita dukung ya Polisi muda Terkuat Insyaallah Amin Nah Sejauh ini Tempat bercerita Kalau lagi mumet Kayak lagi banyak banget Apakah kan baru juga Terjadi politik Bagi waktu juga Harus menafkahi Keluarga Pastinya Menara Segala usaha Kamu itu Siapa tempat paling Bercerita dan siapa Support system ya? Suami aku Pasti Karena kalau gak Disupport Karena kalau gak Disupport sama suami Aku gak akan Pernah jadi Sampai saat ini Gak sampai sini Jadi suami aku Alhamdulillah Dia mensupport aku Untuk terjun di Politik Apapun yang aku lakukan Malah dia Mungkin bisa dibilang Lebih ambisius Dibanding aku Gitu kan Kalau Ayo Amanda Kamu pasti bisa Gitu Yang pertama sih Suami Yang kedua Orang tua Gitu kan Si juga udah pasti Restu orang tua itu Sangat bisa Apa ya Memuluskan Inilah Karir kamu Gitu Dulu daftar Hukum Tidak direstui Masuk awal-awal Organisasi BMI Tidak direstui Sekarang kan Pasti kalau jadi orang tua Kamu kayak Apalagi Amanda Kamu mau jadi calon Legislatif Ya ampun Gitu kan Tapi Ya pas liat Ternyata perkembangan aku Dan progres aku Aku kan kirimin terus Papa aku diturun ke Dapil Lihat nih Papa aku Aku kirimin aja videonya Akhirnya ternyata Dia kayak Yaudah papa support kamu Akhirnya dia membuka Matanya Kayak gitu dulu Boleh aja Jadi masuk hukum Oke Jadi memang itu dia ya Dukungan keluarga Aku yakin disini Juga pasti banyak banget Bung Danjeng Yang memilih jalannya Untuk let's say Masuk politik Atau jadi seorang gamer Atau mungkin Aktivis Itu mungkin Ada kendala dari keluarga Tidak mendukung Dan lain-lain Tapi ya kita buktikan aja Kalau emang passion kita ya Sebenernya Harus all out Harus all out Kamanda juga membuktikan Dia Ya dia all out gitu ya Dia ikut terjun di Banteng Muda Indonesia Dengan segala backgroundnya dia Dia kerahkan Ini salah satu contoh hasilnya Di belakang kita Lalu ya dia all out Dia langsung mendaftarkan Untuk ya menjadi calon pemimpin Untuk masyarakat tangsel Khusususnya ya Dan kondok aren Dan harus terjun langsung ke bawah sih Kalau enggak Lu enggak akan pernah tahu Di bawah itu ada apa Tahu enggak ya Dia tuh baru kelar operasi Baru kelar operasi Langsung aku melihat Di Instagram Udah berjumpa Dengan rakyatnya Dengar nih mengomongnya nih Gimana cara ngomongnya Oh itu suaraku sih hilang sih Dan terus dokterku juga kayak Amanda you have to stop talking for two weeks Katanya Terus gue bilang Gimana dok Saya lagi mau campaign Terus tapi udah gak apa-apa Kamu ya dia kasih obat lagi Biar cepat pemulihan akhirnya sih Cepetin pemulihan Ya soalnya kan ya Gimana ya kak Maksudnya untuk Untuk salah satu aset Yang dibutuhkan pada saat Kamu lagi campaign Kan adalah suara Ya kan ngobrol Berbicara gitu ya Seperti itu guys Namanya perjuangan Sebenernya masih banyak banget Pertanyaan mau aku tanyain lagi Tapi karena memang waktu juga Yang harus mengakhiri Tapi sebelumnya Belah Bisa ada pertanyaan lagi Ya oke Mungkin pertanyaannya Lebih untuk general Secara pemuda gitu ya kak Kak jujur aja ya Untuk kita Sebagai anak muda Untuk mau terjun ke politis Eh politis lagi Ke politik aja Itu kan juga Susah sulit mengajak Ayo Yuk jangan ke politis gitu ya Bahkan ngevote aja ya Untuk ngevote aja ya Istilahnya lo udah punya hak Buat ngevote ya Itu tuh juga susah gitu Untuk ngajak mereka Bahkan lo diliburin juga Dari kantor Dari sekolah Gimana nih kak Biar kita tuh gak politis gitu loh kak Dan mungkin pada bari milik Kayak Ah udah lah Suara gue cuma satu Dari ribuan juga gak perlu lah Iya ya ya Benar benar Itu banyak banget kedengeran Itu sama aku tuh Gimana Nah tadi pertanyaan yang gimana Jadi mungkin ada pesan gak ya Disampaikan Yuk kita tuh harus gunakan Hak suara kita gitu kak Dan gimana caranya kita Mengkampanyekan Untuk tidak Goput Yes Satu yang pasti Kalian memang harus Apa ya Mulai baca Ini Gen Z dan Milianya pesen kok ya Kalian harus sering baca berita gitu Karena aku dari dulu pun juga Apa namanya Suka online media itu Aku selalu baca Pasti setiap hari Jadi Walaupun dulu ya Waktu masih 20 tahunan Itu kan sebenarnya juga apatis Cuma isu-isu yang ada di Apa namanya Yang sedang terjadi di Negara gitu Itu harus tetap dibaca gitu Jadi kalian gak Gak Apa namanya Gak kekurangan informasi Tentang itu Nah Jangan golput sih Karena Satu suara itu ya berarti Untuk 5 tahun ke depan Mungkin kalian yang Generasi muda itu Belum merasakan impactnya Tapi Secara tidak langsung Nanti Itu akan Akan berdampak kepada kamu Yang nanti 5 tahun ke depan Mungkin kamu sudah menjadi Seseorang gitu Jadi menurutku Jangan golput sih Gitu Gunakan Gunakan hak suara Gunakan hak suara kalian Jangan apatis lah Iya Dan maksud aku gini Gak apa-apa Kalau kita misalkan Komplain gitu Kita kayak Kurang setuju dengan ABC gitu Tapi yaudah Abis gak setuju Kita ngapain Kita harus bertindak juga gitu ya Salah satunya Yang paling Bagus dan paling Istilahnya Apa ya Yang bisa kita lakukan Terjun langsung Iya benar Terjun langsung Mungkin jaranya beda-beda Ada mungkin seperti Kamanda Dia langsung terjun menjadi Calon legislatif Ada mungkin Aku nih ya Mungkin belum Tergerak Tergerak Sudah Tapi untuk Yakin Untuk maju Itu Belum ya Nanti Nah tapi mungkin Dari seperti ini Jadi host podcast Kita menyuarakan juga Tentang Betapa pentingnya Anak muda harus melihat politik Gitu ya Tapi kalau misalnya kalian nih Let's say Aku di bidangnya Kreatif industri aja Ahli Contohnya Kamanda juga bisa Bisa Aku tuh Gak mau lah ikut politik Orang aku juga penyanyi Loh justru banyak banget ya Penyanyi-penyanyi yang memang Sudah tergerak gitu Harus banyak ada golongan ini sih Golongan masyarakat yang memang terjun gitu Gak semuanya harus di bidang hukum Gak harus semuanya di bidang politik Iya politik apa Kayak di kreatif pun juga harus ada suaranya Makanya step pertama adalah Yuk gunakan Hak suara kalian Kita pilih sesuai hati Nurani yang terbaik Di tadi Kalau kata Kamanda juga suka ngecekin Social media Kita cek semua profilnya Seperti itu ya Kamanda kalau ada yang mau tanya-tanya ke Kamanda Misalkan Kak aku sebagai warga tangsel loh Aku pengen nanya Apalagi aku juga pendok aran Mau tanya lebih detail Boleh gak nanya-nanya langsung Boleh Kalian kalau misalnya Apalagi kalau mau gabung Banteng Muda Indonesia Banteng Muda Indonesia itu open ya Untuk dari segala kalangan Apalagi khususnya generasi muda Yang memang mau terjun Dan mengabdi kepada negara Wow berat sekali Atau mau mempunyai aspirasi Dan mewakili generasi muda Ayo please join Bisa lewat ke DPP BMI Instagramnya Atau mau kontak aku langsung Ke Instagramku Amanda.eklima Itu juga bisa Jadi kamu Ya DM aku aja Aku gimana sih kak Atau punya aspirasi Ya punya aspirasi Karena kemarin juga ada beberapa Yang DM aku juga kayak Kak Yang mengkritik lah Mengkritik Apa ya Kinerjaku gitu kan Iya ada Tapi aku terima dengan positif Kak ayo coba Mulai ikut Apa namanya Kapanenya Seperti Bapak Ganjar Tidur bersama Menginap di rumah rakyat Oh ya dan itu aku terima Terima dengan terbuka Jadi gak apa-apa Oke jadi jangan lupa guys Boleh di check-check ya Karena kan memang Kita ya Sebagai masyarakat Memilih pemimpin kan juga Mungkin dari program kerja Juga kita melihat Oh belum nyata gitu kan ya Belum ada nih Belum bisa dilihat dengan jelas ya Namanya juga lagi kampanye Tapi bisa kita bandingkan kan Mungkin salah satu juga profilnya Kita harus mengenal lebih dalam lagi Tapi kalau urusan kreatif Industri Dengan tadi Apa yang mau kamu bawa sih Aku tidak Ini ya Tidak Ragukan lagi Karena aku udah mengenal dia Ya bukan Makanya Instagram aku Tak kenal Makanya sayang Aduh Kadang-kadang Kalau udah kenal lama Juga gak sayang-sayang Aduh Itu ceratan ya Terus Thank you banget kemanda Aku tidak mau mengambil Banyak suaramu lagi Karena kamu harus simpan Baru masih Tahap pemulihan juga Disimpan Buat nanti Bisa ketemu lagi Sama tentunya Fokusnya mungkin Warga Tanggerang Selatan ya Dengan Pondok Arem Semoga sukses Amin Kalah atau menang Itu udah takdir dari Dari yang di atas Yang penting kita terus berjuang Betul sekali Dan Kalaupun nanti memang Ternyata kak Amanda Terpilih Harus bisa Tentunya tadi ya Mengakomodir Apa yang sudah direncanakan juga Insya Allah Insya Allah Amin Yes Suara-suara Dari warga-warga Pondok Arem ini Yang udah sekarang Kak Amanda kumpulkan Semua bisa ditampung Dan bisa direalisasikan ya Yang mana yang bisa direalisasikan ya Amin Amin ya Terus juga Kalaupun nanti Ya guys Ini pesan aku juga sih Buat semua Para calon-calon legislatif Kalaupun memang nanti Belum jalannya juga Kita akan bermain yang fair aja Yang pertama Yang kedua Jangan sampai Ah udah gak mau get politik lagi Jangan dong Jangan sampai nanti Trauma aku gak mau Jangan dong Jangan patah semangat dong Jangan patah semangat Apalagi khususnya politisi muda Yes Padahal aku gak nyalek loh ya Tapi aku malah nasihatin Aku tuh siapa sih Ya udah deh Daripada nanti makin ngelantur lagi gue Terima kasih kawan Des Oke thank you Cila Subscribe selalu Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini Senang sekali saya Pris Kila Dan jangan lupa untuk Like 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 Ya subscribe 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 Dari podcast Buda Berjuang Persembahan dari Banteng Buda Indonesia Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax